Halo teman-teman, selamat datang kembali di Marked Watch Youtube Channel, markasnya Watch Enthusiast Cerdas. Dan istimewanya adalah, bezel seri ini bisa dilepas-pasang. Wah, gimana-gimana? Bisa dilepas-pasang? Sabar pak, habis ini Minwatch bakal tunjukin seberapa ajaib duo Casio ini. Let's go! Oke, sebelum kita bahas bezel yang bisa dilepas-pasang, Minwatch mau kasih tau dulu ke bapak kalau duo Casio ini merupakan penerus dari G-Shock DW-001 rilisan tahun 1994. Desainnya pakai capsule tough kayak pendahulunya, di mana casenya diselimuti resin sepenuhnya demi struktur shock resistance yang tangguh. Tapi yang jelas, sekarang ada pembaruan. G-Shock pakai konstruksi carbon core guard di seri ini. Jadi jelas lebih kokoh, tapi juga ringan pak. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu. Lihat nih pak, bezel stainless steel terpasang permanen. Satu lagi bezel eksternal dari resin bisa dilepas-pasang. Kesan sportinya makin dapet. Keren banget kan? Ini baru namanya, beli satu dapet dua guys. Dan bapak juga bisa langsung connect jam tangan ini ke smartphone via bluetooth. Fitur auto time adjustment, world time, dan data lainnya bisa diakses lewat aplikasi Casio Watches. Mau langsung tau harganya? Sabar dulu pak, kita kepoin spesifikasinya dulu yuk. Ini dia spesifikasinya. Case diameter 47 mm, case thickness 18,7 mm, case material resin yang diperkuat karbon, strap material resin, dual bezel material, fixed bezel dari stainless steel, dan external bezel dari resin. Water resistance hingga 200 meter, glass material mineral crystal, dan mesinnya menggunakan quartz movement. Nih, bapak pelan-pelan resapi aja, betapa kerennya duo G-Shock G-B001 MV ini pak. Siluet bulatnya memberikan kesan sporty casual yang fleksibel bisa dipakai kemana aja. Stainless steel case bag juga diberi cover berbahan resin yang siap menjaga jam tangan ini dari berbagai benturan. Selain itu, juga ada komponen seperti sayap di bawah strap pak, yang ini nih. Fungsinya biar makin fit di pergelangan dan gak licin. Jadi makin aman paripurna ini pak. Fixed bezel stainless steel dari duo G-B001 MV ini diberi sentuhan ion plating yang makin catchy kalau bapak lihat. Jadi agak silau gitu ya pak. Untuk G-Shock G-B001 MVA 1DR, punya strap hitam dengan pola garis merah tak beraturan, yang bikin kesan jam tangan ini lebih laki dan misterius gitu pak. Sementara buat G-B001 MVB 8DR, punya tampilan emas mengkilat pada bezelnya, yang siap menarik perhatian. Hmm, Minwatch harus ngomong gimana lagi ya pak? Casio memang paling bisa kalau bikin jam-jam keren kayak gini. Bapak udah tinggal pilih aja, mau tampilan yang semi-semi misterius gini? Atau yang langsung keren memukau setiap mata? Dua-duanya punya fitur juara dan ketahanan yang luar biasa pak. Kalau sudah dipilih, bisa langsung berangkat buat diangkut. Linknya ada di komen pak. Jangan disiasiakan kesempatan ini, karena infonya stoknya gak banyak. Jadi buruan ke jamtangan.com Oke, sekian lu ya dari Minwatch. Silahkan like video ini kalau kalian suka. Boleh juga tulis komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe, biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video. Sub indo by broth3rmax